Puskesmas Iring Mulyo Metro Timur lockdown selama 3 hari. Pendutupan sementara ini dilakukan menyusul adanya 11 tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas tersebut dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah kota Metro melalui dinas kesehatan setempat melakukan lockdown di UPTD Puskesmas Iring Mulyo selama 3 hari. Pendutupan guna mengantisipasi terjadinya klatser baru di Puskesmas tersebut dan menjaga penelaran yang lebih meluas. Diketahui ada 11 tenaga kesehatan yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Pemerintah setempat telah melakukan sterilisasi dan juga tracking kepada orang yang berkontak erat dengan 11 senakas tersebut. Pada hari ini dan 2 hari ke depan, yaitu selama 3 hari, Puskesmas Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur ditutup untuk sementara sehubungan dengan adanya 11 senagas Puskesmas yang terpapar COVID-19. Pendutupan Puskesmas ini bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 dari klaster kantor dan kemudian juga dengan cara menutup, kemudian juga menyemprot kantor agar virus dalam Puskesmas dapat mati. Sementara selama masa lockdown, setiap aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat dialihkan ke Puskesmas Teju Agung Metro Timur. Dari Kota Metro, Teju Waluyo, Metro TV Lampung.